Hai kita sering lihat di konten-konten di YouTube teman-teman reviewer melakukan review gear or something lah yang yang dimana di akhir konten mereka pasti Hai biasanya di akhir dengan kata-kata Oke selanjutnya buat siapa sih barang ini buat untuk siapa sih peruntukannya untuk siapa sih barang ini Hai nah ketanyaan buat siapa atau untuk siapa itu yang bakal saya bahas di konten saya kali ini simak terus Oke Halo semuanya Assalamualaikum langsung aja sebetulnya jawaban umum untuk pertanyaan buat siapa sih itu jawaban umumnya ya cuma dua kata yang mau dan yang mampu jadi buat siapa sih dia tersebut buat siapa sih gimbal ini buat siapa sih kamera ini buat siapa sih action cam ini jawabannya secara umum pastinya buat yang mau dan yang mau mau dan mampu disini jangan diartikan sempit ya mau dan mampu disini tuh harus dilihat secara pengertiannya secara luas misalnya saya kasih contoh ada guru atau gojek atau siapalah teman-teman dengan profesi yang bermacam-macam kalau dia mau untuk beli ya maka dia mau tapi pertanyaannya dia mampu beli yang mana dia kemampuan budgetnya eh seberapa dia mampu mengoperasikan dan secara maksimalnya itu kemampuan dia secara teknikal seperti apa yang punya toko bangunan mungkin bisa beli kamera dengan harga ratusan juta tapi belum tentu belum tentu mampu untuk memaksimalkan kemampuan kamera yang ratusan juta kalau teman-teman reviewer kan mungkin pasti ngasih jawaban yang lebih mengkerucut lebih spesifik lah lebih wabil khususnya lah ibaratnya kalau saya ngasih jawaban yang umumnya sih seperti itu pasti yang mau dan yang mampu karena kebanyakan itu bukan kebanyakan sih banyak orang yang mampu belum tentu mau untuk beli tapi yang lebih banyak lagi yang mau tapi belum mampu untuk itu banyak bahkan teman-teman yang se profesi sama saya yang fotografer atau yang videografer saya tahu mungkin dia mampu tapi belum tentu dia mau untuk beli lagi karena dia pikir memang nggak perlu untuk beli lagi untuk apa saya bilang karena sudah ada gear yang dia punya mau dan mampu itu jawaban yang tepat untuk pertanyaan buat siapa sih nah isu yang saya mau angkat di konten ini ini sebenernya isu soal salah satu brand kamera Canon lah saya sebut aja Canon itu memutuskan untuk me apa istilah yang tepatnya ya tidak mau bekerja sama lagi dengan mungkin ya yang saya tangkap sih seperti itu tidak mau lagi bekerja sama dengan lensa lensa terparti seperti Sigma karena tamron samyang sombong amat caranya caranya Canon dengan merilis firmware update terbaru dimana firmware update itu membuat sistem kamera menolak bekerja sama dengan lensa lensa terparti tersebut sikapnya Canon ya biasa aja hak-haknya Canon lah haknya Canon untuk melakukan itu itu mungkin Canon pengen ngeliat siapa sih pengguna Canon sejatinya atau pengen lebih ngerangkul teman-teman yang memang pengguna Canon Canon lover lah ibaratnya apalah ya itu terserah Canon tapi banyak juga yang nyinyir atau julid sama sama sikapnya Canon sama keputusannya Canon untuk melakukan hal itu jadi sekarang saya balikin lagi buat siapa sih Canon pasti jawabannya juga sama buat yang mau sama yang mampu yang mau dengan kebijakannya Canon silahkan gunakan Canon jelas yang harus mampu mampu ini ya itu tadi saya bilang harus diartikan secara luas mampu di sini bisa secara finansial mampu karena Canon juga bukan brand yang murah terus mampu dari segi knowledge dari segi teknikal ilmu semua mampu mampu luas lah jadi itu aja kali ya untuk konten kali ini terima kasih udah mau nyimak ngomongan galur ngidul ini di subscribe di like komen juga kalau ada pendapat lain tentang pembahasan kalian kali ini itu aja terima kasih dan sia-sia-sia-sia